Guys, udah liat IG story-nya Atak belum? Dia post, dia nge-chat Pak Haji Faisal Menjelaskan apa yang terjadi selama ini Dan meminta maaf menjelaskan sedetail-detailnya kalian baca Udah gitu dia udah video call sama Pak Haji Faisal Nah, kalian liat? Ini kan berita terbaru ya Baru di-upload 4 jam yang lalu Kakaknya si Haji 2 bulan terus di-upload di Instagram story-nya Terus dia berminta maaf kepada Bapak Faisal Assalamualaikum Pak Haji Faisal Apa kabar? Semoga sehat selalu bersama Oma Gala Gala dan semua keluarga Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali Ya, kalau hubungi kita dengan Anda Sejak dari awal sih baik-baik Kita gak ada soalan yang membuat kita berjarak jauh Atau merenggang tidak Saya sih menganggap Atau itu adalah Apa ya Saatnya sahabat juga lah Baik bagi saya maupun bagi anak-anak saya Nah, kalau ayahnya membenarkan Ayah, iya Bagi saya, saya yang tahu ini Saya yang tahu Karena menurut saya, menurut saya Kalian tuh bisa Kalian tersebut ke belakang Sejak kapan dia berbaik dengan ayahnya? Baik sahabat sekalian Jumpa lagi bersama saya di channel ini Dimana perkesempatan video kali ini Saya akan mereaksi beberapa buah video Masih tentang Atta Halilintar Ya, kalau berbicara tentang Atta Halilintar Pasti tidak akan habis-habis Dan pasti akan viral ya berita-beritanya Kemarin-kemarin ya Publik dihebohkan dengan Repost yang dilakukan oleh Atta Halilintar Tentang almarhum Vanessa Angel Namun jam sebelumnya Atta Halilintar juga memposting Sebuah video yang disinyalir Atau diduga kuat oleh netizen Sebagai bentuk sindiran terhadap Fuji Dan karena simpang siur informasi tersebut Maka Atta Halilintar pun Berniat untuk menghubungi Ayah kandung dari Fuji Yakni Haji Faisal Untuk menyampaikan permohonan maaf Namun kali ini Ucapan permohonan maafnya Ya, melalui WA Dia posting di story Instagramnya ya Di Instastorynya Dia posting terkait dengan Isi percakapan antara dirinya Dan juga Haji Faisal Tidak hanya isi percakapan yang dia posting Tetapi juga dengan screenshot foto Ketika ia sedang video call Dengan ayah kandung dari Fuji tersebut Hal itu dia lakukan Dan dia posting di Instastorynya Di satu sisi Haji Faisal yang juga adalah orang tua kandung dari Fuji Atau ayah mertua dari Almarhum Vanessa Angel Membenarkan bahwa Atta Halilintar menghubunginya Dan menurut Haji Faisal Sampai dengan saat ini hubungan mereka baik-baik saja Dan di kesempatan yang berbeda Ayah dari Almarhum Vanessa Angel Dan juga adiknya Yakni Mayang Tampil di sebuah video Dimana mereka baru selesai shooting Bersama dengan Atta Halilintar dalam podcastnya Kira-kira isi podcastnya seperti apa Tentu nanti kita akan dapatkan informasinya Ketika video tersebut sudah diposting tentunya ya Dan juga masih banyak hal-hal lain Terkait dengan Atta Halilintar Dan juga Fuji yang selama ini Memang membanjiri di berbagai media sosial Terkait hal ini Dan juga menjadi trending topic di berbagai media sosial Oleh karena itu Untuk tidak penasaran Mari kita saksikan video-videonya Guys udah lihat IG story-nya Atta belum? Nih Dia post ya Dia nge-chat Pak Haji Faisal Menjelaskan apa yang terjadi selama ini Dan meminta maaf Menjelaskan sedetail-detailnya Kalian baca Nih ya Udah gitu dia udah Apa ya? Udah video call sama Pak Haji Faisal Nah Kalian lihat Pesen gue buat Atta Halilintar ya Lain kali kalau buat sesuatu itu Dipikir-pikir dulu Ini sosial media Sangat kejam gitu loh Apa yang menurut kita baik Belum tentu menurut netizen itu baik Paham? Ini masalah udah selesai Semoga tidak ada berkelanjutan lagi ya Ini kan berita terbaru ya Baru di-upload 4 jam yang lalu Kakaknya si Haji 2 bulan Terus di-upload di Instagram story-nya Terus dia berminta maaf kepada Bapak Faisal Ya ini Assalamualaikum Pak Haji Faisal Apa kabar? Semoga sehat selalu Bersama Omwa Gala Gala dan semua keluarga Saya dari hati yang terdalam Nggak ada pernah berniat sedikitpun Menyindir sama sekali Nggak ada berniat Menyindir sama sekali Nasi sudah menjadi bubur Pertanyaannya begini loh ya Ya kalau memang kita mau minta maaf Setidaknya nggak usah deh Menurut gue ya Menurut gue Disini saya bukan mencari kegaduhan Atau mencari masalah Kalau nggak suka fiti aku ini Silahkan di-scroll ya Silahkan di-scroll Maksud gue ya Kalau memang kita mau minta maaf ya Itu nggak harus sih Menurut aku di-upload di story Ya Setidaknya kita ke rumahnya bertamu Ya Sekalian silaturahmi Ya ujung-ujungnya kayak gini Nanti ujung-ujungnya apa? Nanti digoreng lagi berita ini Nanti digoreng lagi berita ini Ya Apa sih salahnya kita ke rumahnya Sambil silaturahmi? Disini saya tidak menyalahkan siapapun ya Ini menurut pendapatan saya ya Karena yang kayak gini Nanti masalahnya lebih besar lagi Di negara Konoha Di negara Indonesia Raya Tau kan Kalau salah Minta maaf Bikin salah lagi Minta maaf lagi Salah lagi Minta maaf lagi Gitu terus Sampai mendapatkan kesalahan itu Cuan Sampai apa? Sampai Ultraman nanti datang Baru minta maaf lagi Kayak gitu Maksud aku kayak gini Ya kayak gini Si menurut saya sih Bagus-bagus saja Bagus si niatnya Memang mau minta maaf Lagian juga kan Dia merasa gak bersalah Ya wajar Karena pembelaan diri itu wajib ya Disini gak ada saya maksud-maksud Menjatuhkan nama siapa-siapa ya Tapi setidaknya sih Kalau menurut aku ya Apa sih salahnya Sambil silaturahmi kan Biar tidak ada salah paham Ini kan sambil video call lagi Sambil video call di story Instagramnya Si kakak si Haji 2 bulan Ya menurut aku sih Mudah-mudahan lebih baik lagi ya Jangan ada lagi salah sangka lagi Kita juga sebagai Penggunaan sosial media Netizen juga Jangan sering-sering Menggoreng-goreng berita yang tidak benar ya Saya fansnya Fuji Saya mengidolakan Fuji Terima kasih sudah mewakili Semua fans-fansnya Fuji juga Makasih Ya kalau hubung kita dengan Hata Sejak dari awal sih baik-baik Kita gak ada Soalan yang Apa yang membuat kita Berjarak jauh Atau merenggau Saya sih menganggap Hata itu udah lah Apa ya Menerisah abad juga lah Baik bagi saya Mampu bagi anak-anak saya Jadi Mbak Matuni Hubungan itu Saling menguntungkan Kemarin ada Tempatan maka Tidak ada Ya kemarin Memang ada Dia Video file Berklarifikasi dah ya Saya di WA Kalau ayahnya Membenarkan Ayah ya Bagi saya Saya yang tahu Ini saya yang tahu Karena menurut saya Menurut saya Kalian itu bisa Kalian Seperti ke belakang Sejak kapan Dia berbaik dengan ayahnya Sejak kapan Jadi kalau kita berbaca Artinya Dalam kondisi Dia saja Nikahnya saja Tanpa Sepengetahuan Ikat sirinya Tanpa sepengetahuan Itu tandanya Hubungan mereka kan Tidak baik Kalau baik hubungannya Pasti mereka itu Akan menikah secara Kesmi Dan Saya Selaku Bapak Amar Bapaknya Kedi Saya beberapa kali Mau datang Ke rumah Bapaknya itu Dilarang oleh Panas Dilarang Saya dulu Kalian bukalah Ngomong saya yang dahulu Makanya saya Tidak mau lagi Kualifikasi Sudah saya kualifikasi Semua Beberapa kali Saya mau datang Sebelum mereka nikah Saya mau datang Dilarang oleh Panas Setelah mereka nikah Saya panas Sudah setahun Di perjalanan menikahnya Saya mau datang Dilarang Mau apa saya Mau buat apa juga Saya lagi Anaknya sendiri yang Melahra Kalian bukalah Sebelah Kebelakang Jawaban saya Itu Jadi bukan saya Tidak tahu dengan Tata cara Tata turunan hidup ini Bukan saya Tidak tahu Saya belum pernah Saya Melanggar-langgar Terlalu Mungkin ada Saya melanggar sedikit Tapi tidak terlalu Stream juga Saya Tahu juga Saya dengan Tata kerama Tahu juga Saya dengan Supan santu Tapi dia Tata kerana berbicara Gampang Tapi dia tidak Koreksi diri Ini yang kebanyakan sekarang Saya tidak mau Menanggapi Kalian datang Ke wawancara Saya kadang-kadang Malas Berarti yang ditulis Di Yang tulisan yang Diuntik itu Salah ya Pak Haji Visnah ya Pak Haji Tulisan yang mana itu Yang haters itu Yang komentar dari Atta Halilintar itu Sendirikan Tadi kan saya sudah Kamu tidak 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 Tuhan itu Fitnah Fitnah Itu kan Sudah saya uji Dulu kan itu Dini pengadilan Sudah saya Bantai Tidak benar Dengan Dia sudah Bawa Saya Artinya dia Bawa saksi Segala macam Tidak ada Satupun Yang bisa Dia buktikan Makanya Gunggur Makanya Kemandangan Di pihak saya Dan begitu Masalah Itu fitnah Siapa yang tahu Saya yang tahu Kan saya Yang menikahkan Mereka Yang kedua Yang pertama Mereka Nikah Memang Tanpa Sebenuh tahun Kurang-tuh Panis Tanpa Sebenuh tahun Saya Benar Saya Akui Saya Menanya Waktu itu Ada apa Ada masa Bapak Itu Tadi saya Sedih Sebenarnya Cuman saya Gimana ya Saya Ilang juga Tangis Saya Tidak Pantas lagi Rasanya Hari ini Jadi Berdua dengan Mayang Datang ke Podcast Berdua Podcast Atta Akhirnya Ketemu Maksudnya Bisa Dipertemukan Di Podcast Di Undang Gimana Senang Aja Ketemu Atta 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 Friendly Banget Senang Banget Dan Dia Ternyata Mayang Ternyata Polos Banget Ternyata Ternyata Tidak Seperti Yang Saya Lihat Seperti Yang Apa Saya Baca Di Medsos Gitu Tadi Podcast Berjalan Dengan Ancar Enak Bahkan Kita Kek Mobil Aja Gitu Aja Tapi Apa Di Podcast Ini Lebih Banyak Bercerita Tentang Gimana Nih Dedy Dan Mayang Podcast Isinya Lebih Kekarir Mayang Kekarir Mayang Dan Kegiatan Mayang Walaupun Memang Sedikit Ada Menanyakan Tentang Dedy Sama Mama Puput Gugatan Tapi Tadi Dedy Bila Bukan Untuk Konsumsi Publik Dan Apa Untuk Masalah Rumah Tangga Dedy Biarlah Dedy Sama Mama Puput Yang Tahu Jadi Jangan Menjadi Konsumsi Publik Dan Akhirnya Lebih Banyak Kegiatan Mayang Dan Apa Yang Nanti Nanti Apa Juga Dibahas Tentang Gala 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 Tentang Pak Paisal Tentang Sidang Tentang Besok Ada Unjungan Dari Pengadilan Agama Rumah Paisal Pak Dedy Nanti Datang Datang Nanti Bulan Ramadhan Nanti Sebelum Ramadhan Dedy Sekalian Besok Ketemu Pak Paisal Mungkin Kita Akan Bersalaman Untuk Mengucapkan Selamat Datang Ramadhan Dan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Itu Dedy Ngeliatnya Gimana Ngeliat Atta Sebagai Di Tengah Tengah Atta Sama Keluarga Kesana Juga Dedy Ngeliat Dia Ngeliat Menunjukkan Sebagai Host Yang Berpihak Kesana Memang Lebih Host Yang Netral Nanya Ke Dedy Dan Ngeliat 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 Hal Yang Apa Menurut Dedy Baik Lata Baik Tadi Gak ada Masalah Dedy Mayang Sempet Keremu Oral Juga Di Dalam Jadi Jelang Jelang Ramadan Ini Apakah Nanti Berdiaran Tanya Mayang Lul Jangan Kededi Terus Mayang Terkait Tweetan Kamu IG Sendiri Gak Nenggol Gak Makan Gimana Sekarang Udah Nenggol Udah Bisa Makan Belum Enak Kanta Dibaikot Enak Kanta Sekarang Terkenal Karena Dihujat Enak Kanta Sekarang Nenggol Orang Baik Ya Kan Dan Enak Kanta Sekarang Nenggol Arumahum Nah Itulah Sebab Dan Akibat Sudah Nenggol Kan Berarti Sudah Makan Kan Neng Makanya Berhati Hatilah Dalam Berbicara Berhati Hatilah Dalam Membuat Konten Dan Berhati Hatilah Dalam Membuat Statement Ya Anda Itu Public Figur Oke Jadi Buat Tata Jangan Nyata Kalau Nenggol Orang Baik Itu Enggol Baik Ya Tata Enggol 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 Sekarang Nenggol Kan Gimana Sudah Makan Belum Sekarang Atau Mau Tak Suapin Oke Ya Tata Jangan Ya Tata Enggol Baik Nenggol Orang Baik Apalagi Si Fuji Sama Vanessa Yang Udah Arma Gak Boleh Yata Dirarang Oke Gak Boleh Yata Nenggol Nenggol Nanti Gak Makan Beneran Loh Gak Usah Julitin Si Fuji Ya Fuji Gak Pernah Senggol Sana Senggol Sini Untuk Mencari Ketenaran Ya Gak Usah Fuji Orang Baik Ini Berita Terbaru Mari Kita Baca Gak Alhamdulillah Berbagi Daripada Senggol Sana Senggol Sini Itu Pentingnya Adab Walaupun Kamu Haji 100 Kali Walaupun Kamu Naik Umroh 100 Kali Kalau Enggak Gak 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 Percuma Makanya Kalau Kita Sekolah Itu Jangan Sampai Di Gerbang Kalau Sekolah Itu Jangan Sampai Di Pintu Gerbang Jadi Ujung Ujung Kayak Gini Senggol Sana Senggol Sini Ya Percuma Kita Ini Seorang Gelar Gelar Haji Ya Lihat Fuji Contoh Dia Bersedekah Kepada Anaknya Tim Piatu Dia Tahu Dia Merawat Jadi dia merasa kesedihan kehilangan orang tua itu bagaimana Itu yang patut dicontoh Ya Disini saya gak ada maksud untuk menjatuhkan si A atau si B Ya Orang yang haji aja sana sering julitin orang Gimana dong Gue juga heran Makanya hidup itu gak usah deh buat yang ribet-ribet deh ya Udah baik-baik aja dah ya Fensible lah ya Gak usah cari kegaduan juga Nanti kita balas Dibilang kita barbar Fansnya Puji disuruh diboykot Emang diboykot kenapa? Kita barbar emang kenapa? Karena ada masalahnya Gak ada dong Ada asap tanpa tidak ada api Gak ada Berarti karena ada masalah makanya kita juga ikut komen Ye Makanya kakak si Jarwo itu juga jangan Pada senggol-senggolin orang Terus Jadi ribut gini gimana dong? Tiba-tiba minta maaf kakaknya si Jarwo Gue juga heran ya Aduh pusing deh Lebih baik kita berbuat kebaikan aja ya Biar nanti rezeki kita baik ya Oke saya fansnya Puji Saya mengidolakan Puji Terima kasih ya Mungkin gak puji selesai Ada kekhawatiran ke awal umurnya mungkin Iya ini kalau wartawan mengadu juga Diadu juga Ditanya ke saya Makanya saya gak mau diwawancara Kadang-kadang tuh Kalian tanya ke saya Terus tanya lagi ke sebelah Akhirnya berantem lagi Sebenarnya saya sudah mengakhiri Karena pas masalah Malmahrum anak saya dengan Itu sudah jelir bagi saya Mereka sudah nyaman Sudah tetap ke surga Gak ada lagi yang perlu dipertanyaakan Bagi saya sudah clear itu Apapun halas yang orang mengatakan Oh begini begitu enggak ada Semuanya sudah saya clearkan Dan sudah saya coba Apa-apa yang mereka merasa Menghalangi di atas surga Iya malah kita ingin semuanya Dulu karena sampai ke pengadilan Apa-apa yang menurut tanggapan mereka itu Kebenaran menurut mereka Kami bantah di pengadilan Ternyata kan menang kami kan Itu berarti semua omong-omong itu Suka clear Sudah clear Sudah enggak benar omong-omong itu Kan pengadilan memutuskan ya Oh kalau seandainya semuanya itu Benar menurut mereka Harusnya Kalah Ini kan kami kalah Tapi kan benar menurut ini Benar apa yang kami sampaikan Itu benar pengadilan Jadi sudah diperintahannya Iya Tapi ini kan anak kami Semuanya yang cerita-cerita begini Itu pun enggak ada Enggak bisa dibuktikan Pengadilan berketopan dulu Sistem yang berbicara Iya sistem yang berbicara Enggak lagi Nah tapi Kalau mungkin Kalau misalkan dia masih terus Mungkin barang-barang Kayak gitu Ini dari Sebagai pribadi gitu Agak Apa ya Bersik Gitu merasa Bagi saya sih Bagi saya sih Masa bodoh aja Dengan tanggapan mereka Tapi yang saya sayangkan Kepada netizen Seharusnya netizen Cobalah berpikir Secara Neutral Artinya maksud saya Begitu Jangan Disukup Powerful Ini ada haknya Disana Ada haknya Haknya Kalau menurut saya Sudah lebih diambil Ada bajunya sekarang Ada sepatunya sekarang Besar-besar Itu kan Haknya segala Haknya anak Ya Nah ada haknya Si ulamanya Katakanlah Orang tuanya Kan udah ada Hak yang lainnya Sudah diambil Bagian lain kan Sudah diambil Itu pun sudah melebihi Malah Kebawah Hak Anak menurut saya Itu menurut saya Tapi sudahlah Jadi jangan usah Jadi Saya hanya Berharap kepada Kesian Sudahlah Tidak usahlah Bersalah Dan dibahas lagi Sudah bersekulir Itu Supaya jangan Semakin merunci Tidak ada gunanya Jadi Jadi Perusahan ini Ada atas Yang tak bersifat Baju Sepasu Kemarin Sudah memakserkan Jadi Itu Kami Berharap Kami Menyangka Itu punya Galah Jadi Waktu Dua Itu Pertanya Punya Galah Jadi Kita Gala Besar Dulu Nanti Dimana Kita Segala Nanti Ngorikasi Ke Pemun Musket Ngorikasi Ke Siapa Aku Aku Bilang Dulu Puji Begini Begini Terus Keluarga Itu Begini Begini Kan dari Dia Semua Saya Aku Tahu Dari Mana Tuh Kalau Dari Dia Aduh Kalau Bikin Bikin Story Aku Disuruh Dia Ini Aku Pakai Hijab Loh Ya spesial untuk keluarganya. Kedatangan tamu spesial, kata Dewi yang akrab di Sapa Oma Gala dikutip Gustav 21 pada Kamis, 15 Agustus 2024. Puput sendiri memang selalu mesra dengan keluarga Fuji meski tidak lagi menjadi besan. Seperti saat Puput menghadiri ulang tahun Gala Sky. Puput juga terlihat begitu dekat dengan Gala. Gala bahkan punya panggilan khusus kepada Puput yakni Nena. Kan Gala juga ada yang ngasih uang kan. Itu kita gak pegang sama sekali, kita gak sentuh sama sekali. Terus sama keluarga Fuji itu kita taruh ke nomor rekening Gala. Jadi Gala ada tabungan buat lebih gede. Atta Halilintar kembali menjadi kunjingan dan buah bibir dari masyarakat. Seharusnya Atta Halilintar ini tidak memposting ulang status yang pernah dibuat sebelumnya. Dampak dari yang sudah dilakukan oleh Atta tersebut menimbulkan kegaduhan dan kericuan di dunia sosial media. Bahkan saat ini Atta Halilintar menjadi cibiran dan buah bibir di masyarakat. Saya juga tidak mendukung apa yang ditulis oleh Atta. Hamil di luar nikah, jangan ya dia ya. Mungkin menurut Atta ini adalah tren. Tapi tren seperti ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pabrik figur yang namanya sudah besar dan dikenal oleh banyak orang. Apakah setelah ini nanti karir Atta akan berakhir? Kita lihat saja. Karena uti diam aja, jadi gue nih yang nyolot, minggir wir, yang lu usik ciptaan Tuhan, lain produk buatan. Pemilik stasiun televisi TV One yang memutuskan memutuskan tegas untuk tidak memasukkan Atta Halilintar ke dalam program apapun di stasiun televisinya. Keputusan ini diambil setelah Atta dianggap merendahkan harkat dan martabat fujian serta mengungkit isu sensitif mengenai almarhum Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Gara-gara lelang yang dilakukannya, Atta harus terseret dalam pusaran kasus dugaan penipuan berkedok robot trading. Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim juga telah menyita bandana yang dilelang Atta senilai 2,2 miliar. ...publik dengan pernyataannya yang meminta agar Atta Halilintar tidak diizinkan tayang di stasiun televisi manapun. Permintaan ini disampaikan berkaitan dengan tindakan Atta yang dianggap tidak etis, terutama terkait sindirannya terhadap almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang diduga menyentuh isu sensitif yang mengakiti keluarga mereka di saat berduka. Dalam wawancara di sebuah acara bincang-bincang di televisi, Fokman menegaskan bahwa perbuatan Atta sangat tidak mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki seorang publik figur. Fuji akhirnya buka suara mengenai video yang dibuat Atta Halilintar yang diduga warganet ditujukan untuknya. Ya, tentu masih segar dalam ingatan tren di aplikasi TikTok dengan sound jangan yade ya, bak menjadi neraka bagi Atta. Pasalnya tidak hanya Atta sebagai si pembuat video. Dampak yang cukup mengenai juga dirasakan oleh sang istri Aurel yang sampai-sampai mencurahkan isi hatinya di media sosial. Dunia hiburan Indonesia kembali diramaikan dengan kabar mengejutkan mengenai Atta Halilintar yang kini diboykot oleh stasiun televisi setelah perseteruannya dengan Fuji-an. Kejadian ini membuat Atta merasakan konsekuensi dari tindakannya yang dianggap menyinggung dan merugikan Fuji-an serta memicu berbagai reaksi keras dari warganet di seluruh Indonesia. Ketegangan tersebut dimulai ketika Atta melontarkan sindiran kepada Fuji melalui media sosial. Sebagai seorang publik figur, tindakan tersebut langsung mendapat kecaman dari netizen dan para penggemar Fuji. Setiap kali perhatian beralih ke Fuji, hal itu membuat Atta terlihat semakin bersalah. Ketidakadilan semacam ini tidak bisa dibiarkan, untuk seorang netizen, mewakili banyak suara di dunia maya. Tidak hanya warganet, sahabat-sahabat Atta dari kalangan artis juga merasakan getaran hujan kritik yang datang kepada Atta. Salah satu tokoh yang paling vokal dalam situasi ini adalah Deddy Corbusier. Deddy, yang dikenal sebagai sosok yang berani berbicara, menyerukan pihak stasiun televisi dan komisi penyiaran Indonesia, KPI, untuk memboykot Atta. Dengan tindakan yang meresahkan, seharusnya ada pertanggung jawaban. Kita tidak bisa membiarkan perilaku seperti ini terus berlangsung di industri hiburan, kata Deddy dalam sebuah pernyataan di media sosial. Bersama dengan Nikita Mirzani, yang juga tak kalah bersemangat dalam mendukung Fuji, Deddy mengajak para penggemar untuk bersuara. Kita perlu melindungi dan mendukung sesama artis secara adil. Kita harus mempertahankan integritas di dunia hiburan. Jika tidak, kita akan menghadapi konsekuensi. Tambah Deddy, jelas menunjukkan ketidakpuasan terhadap sikap Atta. Dukungan untuk Fuji semakin mengeras. Banyak artis yang merasa simpati terhadap Fuji-an yang berjuang mengatasi sindiran dan hujatan yang dia terima. Dari berbagai kalangan, terlihat solidaritas yang kuat untuk mendukung Fuji, yang membuat mereka berbondong-bondong membela nama baiknya. Atta Halilintar meminta maaf kepada keluarga besar Fuji-an Teutami Putri. Siapa sih yang gak kenal dengan Fuji-an Teutami Putri? Siapa sih yang gak kenal dengan Atta Halilintar Youtuber terkenal di Indonesia? Bahkan banyak poinsinya. Tapi karena ada suatu kesalahpahaman, tentunya salah paham kepada keluarga besar Fuji-an Teutami Putri, sehingga Atta Halilintar meminta maaf. Bagus dong, kita harus hargain niat baik dari Atta Halilintar. Yang namanya juga kita salah, ya kita minta maaf dong. Gak mungkin kan kita nunggu orang yang kita buat salah untuk minta maaf. Gak mungkin. Jadi wajar aja. Benar gak? Benar dong. Tuh, kalau kita salah kita minta maaf. Kalau kangen tuh bilang, kalau rindu tuh bilang gitu. Benar gak? Benar, oke? Tetap semangat buat orang-orang di luar sana yang punya masalah, tapi gak mau minta maaf. Aduh, aku yakin kamu tidurnya gak nyinyak. Karena banyak masalah. Jangan lupa full TikTokyo. Terima kasih. Ternyata bukan hanya suaminya yang menyindir Fuji. Aurel Hermansyah pun malah ikut bikin video yang sama dengan Atta Halilintar. Dalam video itu Aurel mengatakan, menunggu saingan kamu tas prokok. Kemudian teman-teman lainnya juga ikut meneruskan sainganmu dari keluarga cemara, bukan tulang kumpung keluarga. Konflik dalam hiburan mereka seperti menggambarkan Fuji yang tidak direstui karena bukan terlahir dari keluarga kaya raya. Berbeda dengan halian yang lahir dari keluarga terhormat. Gayanya keren. Omongannya tinggi. Seakan-akan mau dikagumi. Tidak perlu bicara tinggi untuk dihargai. Cukup perilakumu benar. Dari hati maka diamu pun akan disegani dan dihormati. Lagi. menjadi kontroversi. Dalam embahan instastory-nya, Atta menunjukkan tampilan layar saat ia sedang video call dengan ayah Fuji tersebut pada Jum'at 16 Agustus. Atta juga menampilkan isi permohonan maafnya kepada Haji Faisal melalui chat pribadi. Ia mengaku tidak ada niat sedikit pun menyindir Fuji terkait konten jangan yade ya. Terkait story tentang mendiam Vanessa Angel, niat Atta hanya untuk mengingatkan netizen agar tidak menggoreng isu karena tidak baik. Bisa kemana-mana. Eh, tapi malah berujung blunder ya Atta. Nah, sekarang udah clear ya guys. Semoga Atta makin bijak dalam bikin konten dan jangan ngejar pirang lu. Gimana menurut kalian? Ini kan lagi rame kan postingannya si kakaknya si Jarwo terhadap Bapak Faisal ya. Orang tua si Fuji. Pertanyaannya kayak gini. Kenapa baru sekarang minta maaf? Kenapa sekarang baru minta maaf? Kemarin-kemarin kenapa enggak minta maaf? Terus menurut gue kenapa harus diposting? Kenapa harus video call? Supaya apa? Maksudnya supaya si Indonesia Raya gitu ya. Si Indonesia Raya supaya tahu kalau aku minta maaf gitu ya. Maksudnya ya. Aku juga enggak paham deh maksudnya gimana. Menurut aku ya. Menurut aku teruntuk kakaknya si Jarwo. Menurut aku ya. Alangkah baiknya langkahkan kaki kita niat baik untuk ke rumahnya ya. Ke rumah Bapak Aji Faisal ya. Kita berminta maaf sambil silaturahmi juga. Apa karena ada halangan atau sibuk? Terus kenapa bisa di chat? Kan alangkah baiknya itu. Kita langsung ke rumahnya aja sambil silaturahmi. Supaya netizen juga enggak ada salah paham lagi. Supaya netizen juga lihat oh iya ya mereka udah bersalaman udah bertemu berarti enggak ada lagi berita-berita yang mau digoreng. enggak ada lagi berita-berita oknum-oknum palsu. Kalau kayak gini mah di posting di sosial media bahwasannya dia minta maaf tapi kalau belum ketemu sama aja itu nanti beritanya pasti dibuat-buat lagi hoa-hoa gitu nanti. Hoax segala macam dan berita-berita lagi semua nanti. Ya. Ya gini kan kasihan. Nanti dihujat lagi. Makanya manusia itu jangan kayak belut. Licin tapi kayak gini-gini apakah apakah karena ini ibaratnya nyenggol si Fuji nyenggol sana-sini supaya trending supaya viral hah setau puh Fuji enggak ada ya pernah nyenggol orang biar viral enggak ada deh menurut aku ya. Aduh ya Allah. Yang penting deh kita doain aja ya. Semoga yang terbaik deh ya. Lain kali juga netizen harus pandai memilah dan memilih mana berita-berita dan konten yang menarik ya. Saya fansnya Ute saya Udola Fuji mewakili-kilihan semoga semoga kita sehat selalu dijauhkan dari kejahatan ya. Terima kasih. Udola lama pacaran tapi enggak dikenalkan orang tua biasa aja tuh mau nikah sama orang yang punya adik selusin jangan ya dek ya jangan aku suka 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 ada komentar nih di atas roman-romannya sih dari penggemar keluarga Bemo Bin Bimoli nih dimana dia katakan pansos fan brutal hehehe cuy gua kagak pansos gua juga enggak ngefans siapapun ya bagi gua sih perlu emang disuarakan kalau hal-hal emang yang pantas disuarakan disuarakan kepada orang-orang yang lupa ingatan disuarakan kepada orang-orang yang lupa diri ya yang menganggap sepilih kemudian enggak sadar diri asal-usul di masa lampau dia itu siapai jadi seperti itu cuy jadi gua enggak merasa sebagai fan berat ini itu kagak ada kagak ada gua mah suara gua suarain aja yang mana patut gua suarain tibang cuma keluarga Bemo Bin 5 cm tersebut bah mudah gua suarain karena faktanya demikian hamil anak yang keberapa ini bu kesembilan dok wow enggak ikut keluarga berencana bu ikut dok kami berencana mau punya anak hatu lusin dok semakin tinggi pohon semakin kencang juga anginnya ini berlaku banget buat Fuji buat kehidupan Fuji makin sini anginnya makin kencang dan dia makin tinggi mudah-mudahan kamu itu terus kuat terus belajar terus menggali potensi diri yang paling penting contoh ayo ting-ting dia diam enggak pernah jawab dia terus belajar cara bersikap terus belajar bagaimana menjadi entertainment sejati hingga dia jadi bisa jadi komedian bisa jadi juri bisa acting bisa jadi host bisa nyanyi juga itulah potensi diri terus digali karena setiap orang setiap manusia itu punya potensi diri masalahnya adalah dimau dan tidak jadi bukan tidak bisa tidak ada manusia ini pasti bisa harus mencoba kalau belum mencoba jangan bilang tidak bisa ya jadi acting terus dicoba makin lama pasti makin bagus nyanyi terus berlatih terus panggil guru-guru yang bagus dan yang paling penting adalah carilah tim manager yang baik bukan kadang-kadang nih kesalahan seorang selebritis atau seorang public figure adalah cari orang-orang atau tim yang bisa apa ya menyenangkan dirinya itu salah jadi kalau memang mau mencari tim untuk menyenangkan diri ya cari tim khusus untuk menyenangkan diri tim khusus kurcaci gitu jadi kalau yang namanya manajer asisten cari yang benar-benar worth it set-set dan pastinya benar-benar apa menjadi manajer yang baik jujur bagus lah secara untuk memotivasi kamu makin maju bagus jadi jangan cari tim kerja dengan tim hura-hura itu disamakan itu aja sih ya bukan menggurui sih tapi lebih sering ke pengalaman yang apa yang pernah saya lihat apa yang pernah saya alami jadi sebagai emak-emak yang sudah sering banget melihat posisi seperti itu pembelajarannya adalah memang harus jadi diri sendiri pasti itu harus punya prinsip wajib tapi untuk berdedikasi di dunia entertainment jangan pernah bilang tidak bisa karena kamu pasti bisa terus gali potensinya ya semangat udahlah netizen gak usah didengerin lagi ocehannya si dodo lipet gak usah ditanggapi lagi ocehannya dia itu kan gak kerja dia itu udah habis uang asuransinya makanya sekarang dia sengaja senggol-senggol orang yang udah meninggal dia bongkar-bongkar aibnya dan dia ngaku-ngaku kalau dia itu bapaknya gak ada bapak yang kayak begitu biasanya bapak itu melindungi dan menutupi aib anaknya kalau ini kan dia bongkar-bongkar aib orang yang udah meninggal berarti dia itu adalah sejenis mahluk titisan apa gitu kalian komen ya kalau misalnya kalian tahu dia titisan apa udah deh kita daripada tensi tinggi nih gara-gara ocehannya dia cuekin aja anggap aja dia kalian ngerombeng yang harus dibuang ke tempat sampah setuju mami saya dulu pernah bilang pembalasan dendam paling kejam adalah kasih mereka lihat prestasi kamu yang merusak bangsa itu adalah orang-orang yang julidin orang gitu loh orang-orang yang ngejudge orang lain apalagi kalau yang ngomong atau yang ngejudge itu orang-orang yang udah dewasa saya tahu banget rasanya disakitin sama orang-orang atau dikecewakan sama orang-orang yang saya pikir wah kalian tuh harusnya jadi orang tua gue loh kok malah ngefitnah dan ngomongin gue ya gitu because maybe ada trauma itu nih ya masa sih kita pengen julid itu jadi tradisi Indonesia kan gak mau saya khawatirkan pada akhirnya generasi yang muda-muda akan mikir gini ya daripada gue capek-capek kerja keras latihan-latihan gue diomongin mendingan gue jadi viral aja gue gak diomongin malah di puja-puja stop mengkait-kaitan segala hal dengan Fuji dunia ini bukan cuma Fuji dunia ini bukan milik Fuji dan Fuji itu bukan Tuhan kalian kalian boleh mengidolakan seseorang boleh bebas kok tapi kayak yaudah gitu biasa aja jangan kayak seolah-olah idola lu itu adalah Tuhan lu yang harus lu sembah lu segala hal apapun mau dia bener mau dia salah tetap lu cintai tanpa lu tegor mentang-mentang lu mengidolakan mereka terus lu tuh jadi tutup mata gitu sama kenyataan buka mata lu buka ini bukan indosiar stop ungkit-ungkit juga masa lalunya alia masa aid semua orang punya masa lalu lu yang mau hujat juga punya masa lalu bahkan bisa jadi masa lalu lu lebih buruk daripada orang yang lu hujat lebih buruk daripada alia masa aid sama satu lagi deh gue mau tanya pake cara apa sih biar orang-orang yang begitu tuh bisa stop kompulan smash story ke arah fuji spetan awal 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 Sub indo by broth3rmax